Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Boruto 2 Blue Vortex Chapter 2 Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Cover sampulnya kali ini memperlihatkan Sarada Uchiha dengan outfit sekarangnya Dengan kalimat di dalam kenangan itu terdapat Iya, judul chapter 2 ini adalah Tri yang artinya pohon Mungkin merujuk pada pohon Shinju yang menjadi topik utama dalam chapter ini Apalagi pohon Shinju juga berarti Jubi Karena Jubi setelah memakan Otsusuki atau cukup menyerap cakra, ia akan berubah menjadi pohon besar Lanjut, chapter dibuka di mana Boruto meminta Kode untuk menarik semua pasukannya yaitu Sumaeika Kalau Kode melakukannya, ia akan mengampuni nyawanya Tapi jika ia tidak melakukannya, ia akan mudah menghabisi Kode Buset dah, dingin banget ya Boruto sekarang Apakah ini artinya kekuatan Boruto adalah yang paling kuat di angkatannya saat ini Bahkan lebih kuat daripada Kawaki dan Kode Limiter Entahlah, mungkin latihan selama 2 tahun membuat Boruto berani berkata seperti itu Tapi yang membuat admin penasaran adalah perkataan Kode Ia berkata, 2 tahun yang lalu kau lari dariku tanpa punya kesempatan Apakah ini artinya Boruto 2 tahun lalu lemah banget? Maksudnya jika benar begitu, berarti ia melukai mata Kode seharusnya Sasuke dong ya? Kan 2 tahun lalu Boruto-nya kabur Ya entahlah, masih misteri Oke lanjut Di sisi lain, Shikadai membantu dengan menyingkirkan beberapa Sumaeika dengan jutsu bayangannya Begitu pula dengan Chocho Namun Sumaeika sepertinya tidak ada habisnya Karena selalu muncul dari bekas cakar Kode Dan untungnya saat itu Inojin menyelamatkan Chocho Dan uniknya juga Himawar ikut bersama Inojin dengan menaiki lukisan burungnya Kemudian datanglah Kawaki yang juga berusaha melawan Sumaeika Dan kali ini Sumaeikanya memiliki Rinnegan Ya hal yang wajar terjadi karena mereka Jubi Sedangkan Jubi memang punya Rinnegan dari awal Namun yang perlu dibahas disini adalah Kawaki tidak mau dipanggil kakak dari Himawari Walaupun Kawaki sudah menipu mereka semua Tapi Kawaki masih punya harga diri mungkin Ya seperti ingin bilang bahwa ia memang bukan kakak dari Himawari Walaupun semua ini adalah kebohongan Ada satu momen di mana Kawaki berhasil dijatuhkan oleh salah satu Sumaeika Namun Kawaki berhasil mengalahkannya dan terlihat menembakkan laser pada tangannya Atau mungkin membakarnya Sementara itu Boruto malah menunjukkan skill berpedangnya Dengan menebas beberapa Sumaeika dengan sendirinya Bahkan terlihat Boruto tidak melepaskan pedangnya Alias menaruhnya disarung pedangnya dengan cepat Ya ini mungkin teknik berpedang cepat ala Boruto Dan ketika Boruto menghabisi sekitar 6 Sumaeika Ia menyarungkan pedangnya kembali Dan disini lagi-lagi Boruto mengancam bahwa Jika kau mencoba melanjutkan ini Tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka Dan disinilah inti dari judulnya yaitu pohon Sepertinya Boruto lebih paham tentang pohon Shinju ini Entah ia dengar dari Sasuke Ataukah Boruto belajar sejarahnya sendiri Entah dari siapa Apakah ingatan Momosiki Atau orang lain Intinya Boruto paham kengerian Jubi ini Sementara itu Sarada terlihat melakukan Adegan Kleist yaitu sedikit beban Dimana ia dilindungi oleh Shinobi lain Hingga Shinobi tersebut ketika digigit oleh Sumaeika Ia berubah menjadi pohon Sama seperti kejadian Danso dulu ketika tak bisa mengendalikan sel Hashirama Ataupun Setsu yang dulunya merupakan manusia telah menyatu bersama pohon Shinju Lanjut Boruto memperingati kode bahwa Jubi sudah berbeda seperti yang kau ketahui Awalnya memang ia menyerang siapapun demi bisa memakan Otsusuki Tapi sekarang setelah diubah oleh kode Ia mulai berubah Dan ia memberitahu bahwa masih ada waktu untuk memusnahkan Jubi selama masih dibawa kendali kode Jika tidak masa depan terburuk bagi semua orang akan tercipta Namun itulah yang diinginkan kode Tapi Boruto sakanta mendengarkan Dan berkata lagi Ia akan mengampuni nyawa kode jika ia bersedia membawanya ke tempat Jubi berada Dan tentu saja kode gak mau dong Karena menurutnya dari tadi ia diremehin terus Hingga scene penutupnya pun diperlihatkan bahwa Boruto Sudah menguasai teknik Rasengan baru yang bernama Rasengan Uzuhiko Itu membuat di sekeliling Boruto berangin saja Ya mirip-mirip dengan jutsu gurunya dululah Yaitu Chidori Nagashi Jika Chidori Nagashi bisa membuat listrik di sekitar penggunanya Maka Rasengan Uzuhiko bisa membuat angin di sekitar penggunanya Entah apakah konsep serangannya sama atau tidak Tapi jika sama artinya di chapter mendatang Kode akan terkena angin atau tercabik-cabik oleh angin Sama seperti konsep Chidori Nagashi yang bisa membuat lawannya terkena petir dari jarak jauh Jadi menurut kalian apakah perkataan Boruto itu beneran atau hanya gertakan saja Maksudnya apakah Boruto setelah time skip ini sudah bisa melampaui kode tanpa limiter Dimana jika benar artinya Boruto merupakan satu-satunya karakter terkuat yang masih aktif saat ini Di atas Kawaki, Kode, bahkan Hokage saat ini yaitu Shikamaru Dan mungkin teman-teman Boruto juga termasuk Sarada, Mitsuki, Shikadai dan teman-teman lainnya So ya itulah pembahasan untuk chapter 2 kali ini ya Sebagai reaksi yujur admin sebenarnya kurang puas Soalnya keseluruhan chapter ini Boruto dan kawan-kawan hanya lawan Kurocho saja yaitu Suma Eka Dan sayangnya Boruto VS Kode masih belum terjadi Jadi ya kita tunggu saja chapter ketiganya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share dan komentarnya ya Terima kasih telah menonton!